Kemenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Timur atas tuduhan melakukan pengembungan suara untuk paket Eston Paul dan paket Friendly tidak terbukti di persidangan di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin sore. Alah hasil, MK pun menolak tuduhan paket tunas yang dinilai tidak beralasan. Menurut Ketua KPUD NTT, John Depa, pihaknya telah melakukan proses pemilihan gubernur NTT putaran kedua yang direncanakan Kamis 23 Mei mendatang dengan tahapan pendistribusian logistik ke tiap daerah pemilihan. Pengelolaan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan pemilihan NTT putaran kedua. Jadi ada beberapa aspek itu logistik. Logistik itu pada persoalan perbaikan dari form-form yang perlu kita lakukan. Kedua itu bagaimana keterlibatan teman-teman kabupaten dalam kaitan dengan proses sortas penyelenggaraan yang dilakukan di tingkat sini. Jadi kita tadi bersepakat untuk mengemas penyelenggaraan itu nanti tidak sifatnya desentralisasi karena memang waktu untuk penyampaian kekurangan itu sangat terbatas. Sehingga nanti dilakukan oleh rekanan, di kopang oleh kapal provinsi, bersama dengan KPU Kota dan Kota. Mereka didatangkan, kita memastikan bahwa di sini sudah oke, baru didorong ke bawah. Di bawah itu hanya dipilah-pilahkan. 21 Kabupaten Kota yang akan menjadi lahan perolehan suara bagi paket Eston Paul dan paket Friendly dipastikan akan menerima distribusi logistik paling cepat tanggal 16 Mei mendatang. Sementara satu pekan lainnya dipersiapkan untuk melakukan sortir surat suara maupun persiapan teknis untuk kesuksesan pilkada putaran kedua. Siprianus Atok, AFB TV melaporkan.